Halo guys balik lagi di channel Bang gendul kali ini aku mau ngebahas soal custom ROM yang baru pertama kali aku tes ya ini dari Kang Jaki main tentunya kita langsung cek aja kebaca pixel 5 ya kebacanya pixel 5 tapi ini bukan pixel 5 ini tuh custom ROM Rohi OS apa-apa ya aku agak lupa juga sih ini dia Rohi OS guys namanya Rohi OS dan ini basicnya cav unofficial port nggak tahu ini supportnya dari HP HP Androidnya 11 dan maintainernya SDM 660 itu dulu Kang Jaki ya kalau kita klik ini udah nggak muncul karena sudah balik ke Nikian awal lagi disitu ada notice at MIUI kamera watermark akhir-akhir semua yang jelas untuk kameranya memang enggak ada masalah sih dan sudah input gap jadi enggak usah flash gap lagi tinggal flash saja custom ROMnya beres untuk bloatwarenya masih standar biasa aja enggak ada yang aneh-aneh dan untuk magisnya sih aku kali ini pakai magis delta yang seperti ini ini belum aku report sih tapi enggak masalah yang jelas berfungsi semua magis delta nya belum sempet tes untuk hasil buka aplikasi mbanking sama aplikasi dana itu kayak gimana yang jelas aku pakai ini cukup enak sih walaupun ada beberapa minus kecil yang mungkin ya tergantung user juga sih bisa dimaklumi apa enggak untuk kameranya overall nggak ada masalah jadi kita skip langsung aja ya langsung aja buka playstore ke menu setting about device is certified jadi emang sudah tersertifikasi artinya untuk safety net pun ini sudah aman keduanya guys oke lanjut balik ke menu setelan kita akan network dan internet untuk hotspot dan tethering ini tumben-tumbenan ya masih belum support buat tethering VPN tapi untuk tethering apa namanya tethering wifi bisa pakai ini aku hidupin juga datanya coba hidupin hotspot bisa guys ini masih bisa aktif bareng sih kemudian untuk menu baterainya seperti ini baterai persentasenya ada di sini ya terus ada thermal profile kalian bisa pilih per aplikasi mau dipakai buat apa jadi kalau misalkan pengen dipakai buat main game kayak FF kayak gini ya bisa dipilih gaming untuk konsumsi baterainya menurutku ini lumayan irit sih jadi enggak ada masalah terus untuk display menunya masih standar biasa aja enggak ada aneh-aneh untuk pilihan colornya ini kayak color kalibrasi gitu ya emang color kalibrasi sih cuma ditulis colors doang kemudian untuk yang lain tape to worknya ini juga aman enggak ada masalah kita ambil display enggak aku hidupin kemudian ada sound tapi enggak ada direct sound atau misalnya hancernya karena untuk misalnya hancernya itu ada di menu system di menu advance kemudian kalian bisa klik di device setting nanti kalian bisa aktifin misalnya hancernya di sini cuman agak gimana gitu ya untuk misalnya hancernya ini agak tricky jadi harus dipancing-pancing dulu biar fungsi kalau enggak dipancing-pancing biasanya itu dia enggak berfungsi guys kemudian untuk storage nya internal kebacaan sebelah sebelah sistemnya ya sistemnya kebaca 11giga ini masih wajar kemudian untuk security ini lengkap enggak ada masalah sih untuk security nya normal semua terus untuk sistem tadi sudah aku tunjukin ya yang di device setting untuk bahasanya ini sudah ada bahasa Indonesia juga tentu saja karena maintenance nya juga orang Indonesia pastinya terus untuk menu gesture nya nah untuk gesture tombol back sama resen aplikasi ini ternyata enggak ada pilihan buat dituker ya posisinya jadi ya terima aja padanya kalian bisa pilih tombol back ada di kiri atau bisa pakai full gesture sayang banget sini harusnya bisa diubah harusnya ya untuk menunya seperti ini terus untuk menu yang lain ada developer option memorinya kepake 3 gigaan wah ini agak boros ram ya kayaknya coba di running services free nya 1,2 ya bener ini agak boros ram sih ini ini sambil rekam layar pakai DU recorder dan yang aktif belakang seperti ini untuk case nya free 580an ya ini agak boros untuk ram ini case kemudian ada sistem UI tuner untuk status bar nya kalian bisa aktifin mana aja kemudian untuk don't disturb kemudian ada ambil display enggak aku aktifin yang tadi nah itu doang ya untuk menu menu nya ini masih terbilang lumayan apa ya namanya lumayan minimalis banget untuk kernel nya sudah aku ganti pakai Jagel V13 karena untuk kernel bawah nya itu dia pakai mystic versi 72 itu sering restart guys oke jadi untuk mystic yang versi jadul itu terkadang nggak cocok sama custom rom nya kalau kalian sering ngalami tiba-tiba restart ya ganti aja kernel nya biasanya membantu banget guys hasil pengatasan CPU trotting nya beberapa kali aku tes kayak gini dapetnya 2.2 ya ini soalnya aku pakai kernel yang overclock hasilnya kayak gini kemudian soal quick setting nya tampilan seperti ini kalau kita slide ini bisa slide 6 ya tapi ini nggak bisa kita atur dan untuk menu menu nya pun juga masih standar banget yang lain ada di bagian bawah sini tapi karena aku nggak terlalu butuh ya aku biarin aja di bawah untuk recent aplikasinya ada tombol screenshot sama select itu kayak partial screenshot gitu atau mungkin copy paste mungkin ya menu copy paste gitu aku nggak tau juga karena masih belum tes kalau mau klik all harus ke ujung kemudian di menu panggilan kemudian apakah bisa buat rekam obrolan saat kita nelpon kita tes dulu oke jadi kayak gitu tadi ya nggak ada fitur buat rekam obrolan saat kita nelpon tapi ada kayak video call gitu guys ya menunya kayak gitu itu suatu fitur tambahan lagi unik ini guys ya sayangnya ya sudah aku sebutin tadi untuk nafibannya nggak bisa kita tuker posisinya kemudian untuk menu nya minimalis nggak ada fitur-fitur penunjang lainnya atau fitur-fitur tambahan lainnya di bagian main game ini biasa aja nggak enak banget tapi juga nggak ngelag banget ya biasa aja gitu guys kira-kira seperti itu kalian bisa simpulkan sendiri jangan nanya rekomendasi custom rom terbaik karena biasanya kalau ada permintaan kayak gitu aku biarin aja aku nggak jawab thank you buat yang sudah nonton video ini like kalau suka, dislike kalau kalian teka jangan lupa nonton diri dan kita akan ketemu lagi di next video see you bye bye terima kasih